Kalau gempa-gempa susulan setelah gempa yang tujuh skala Richter tadi, ini masih berpotensi terjadi dengan kekuatan yang makin lemah. Kekuatan terakhir, jadi catatan terakhir ini kami pukul 21.30, itu sudah ada 47 kali gempa susulan, namun kekuatannya yang terakhir sudah mencapai rendah 4,5 skala Richter, sehingga semakin melemah dan apabila kita melihat data sebelumnya atau hasil analisis sebelumnya bahwa patahan penyebab gempa ini adalah sesar naik flores, itu diperhitungkan magnitudonya maksimum yang tertinggi adalah 7,4, magnitudo yang tertinggi. Nah ini sudah terjadi gempa pendahuluan, 4 shock 6,4 dan diikuti main shock gempa utama 7,7 persis. Nah artinya nrc-nya sudah banyak terbuang dari potensi 7,4 ini kan sudah rilis menjadi magnitudo 7 dan sudah hampir habis ini perhitungannya nr-nya tinggal sisa-sisa yang dikeluarkan melalui gempa-gempa susulan tadi, sehingga diperhitungkan potensi untuk terjadi gempa lagi pada patahan naik yang sama, yang sama saya katakan yang sama sesar flores ini sangat kecil kemungkinan akan terjadi lagi gempa yang lebih kuat. Namun sekali lagi ini sifatnya prediksi dan sampai hari ini memang belum ada teknologi yang mampu untuk memprediksi gempa secara akurat. Ya.